Pemprov DKI Jakarta masih melakukan perbaikan sarana dan prasarana tebut Eko Park, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Pertanaman dan Hutan Kota atau di Stamphut Provinsi DKI Jakarta, Susi Masitawati mengatakan, beberapa fasilitas di tebut Eko Park mengalami kerusakan, terutama di bagian rumput. Sebelumnya, tebut Eko Park telah dibuka pada 23 April lalu. Saat itu, antusias masyarakat sangat tinggi, sehingga pengunjung membeludak. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berencana akan mewajibkan pengunjung mendaftar melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Nantinya akan ada aturan baru yang perlu ditaati pengunjung. Bagi pengunjung yang melanggar aturan, akan diberikan peringatan. Pengunjung yang mendapatkan kartu merah akan diberi sanksi berupa tidak diperbolehkan masuk ke tebut Eko Park selama 3 bulan. Susi menambahkan tebut Eko Park akan kembali dibuka untuk umum, begitu perbaikan selesai dilakukan.